Assalamualaikum teman-temanku yang tersayang, tercinta, terlope-lope Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu Minamin ya rembal alamin Aku lagi cari cahaya yang bagus teman-teman Karena terkadang disini cahayanya tuh gelap banget Hari ini kita vlognya memasak ya Hari ini yang masak itu Honey, honey what do you want to cook today? I don't want to cook anything That's the best answer ya Gak mau dia katanya masak You should cooking something for me What do you want to cook today ha? Honey tuh mau masak biryani teman-teman You want to cook biryani ha? For me? For your lovely wife For your lovely lovely what do you want to cook? Oh yes, yes Cook biryani Ya Jadi honey tuh teman-teman Honey hari ini mau masak biryani dia ya Itu cahayanya kurang bagus I already put so many light but the The light is not so clear My face is not look like clear Oke teman-teman Jadi ikutin aja ya Gimana kita hari ini mau masak We want to cook chicken biryani ha? Ya Jadi hari ini aku jadi asisten Honey receive and I'm asisten Now what I should do? Soup the rice asisten Katanya Soup the rice Aku disuruh Apa tuh namanya? You should say yes chef Yes chef Disuruh rendem Rendem beras How many minutes you will soup the rice? The rice chef? 15 minutes Oh jadi berasnya tuh direndem 15 menit Basmati rice ya teman-teman ya Oke bentar ya Aku rendem dulu berasnya Nah Udah aku cuci ya Jadi berasnya tuh dicuci dulu Habis itu baru direndem Direndem kayak gini Direndemnya lebih dari 15 menit pun gak apa-apa Katanya semakin lama direndem tuh Berasnya nanti semakin jadi manjang Lebih bagus Sekarang kita kerjakan yang lain Honey what do you do? Washing this chicken? Yes Ini kita gunain ayam ya Karena anak-anak ini Kurang suka ayam yang ada tulang Jadi sebagian tuh ayamnya Yang tidak ada tulang Sebagian lagi yang bertulang Gitu How much this chicken one can't eat? Lulain 800 gram Sekarang aku mau Mau cuci dulu ya Kita masukin Ayamnya dalam kuali Dan selanjutnya Taruh bawang goreng teman-teman Setengah Setengah cup ya Cupnya tuh kayak gini ya teman-teman Emang cup ukuran gitu Taruh setengah cup Ini kita masaknya pakai bumbu yang beriannya udah jadi gitu Jadi lebih gampang Kita hari ini males masak yang susah teman-teman Tuh Tuh bawang goreng ya Kita masukkan Satu sendok makan Apa bawang yang halus ya Bawang halus Bawang yang sudah dihaluskan Satu sendok makan Kita disini gunakan yang Udah dijadikan paste ya Udah halus Terus satu sendok makan Mejahe Jahe yang sudah dihaluskan juga Tuh Satu sendok makan Tuh Ini cooking oil ha Ya quarter cup Terus sekarang kita mau pakai yogurt And then 250 gram of yogurt Yogurtnya 250 gram teman-teman Tuh natural yogurt ya teman-teman Jadi yogurt yang plain yogurt ya Plain yogurt yang gak ada rasanya Jangan ada yang ngerasa buah-buahan pula ya Dipakai Sanda Tuh kita gunakan Bumbu beriannya yang udah jadi gitu Satu Satu paket gitu ya teman-teman Ini kayak Udah jadi beli gitu lah Gak payah lagi Ini kayak gini dulu Terus kita mau taruh Satu sendok makan Tomato puree Gitu Seperempat cup Minyak makan ya teman-teman Tuh gitu Seperempat cup itu Nah sekarang kita masak ya Ini dia Kita masak Kita stir ya Kita kacaukan Jadi kita Kacaukan hidup Hidup ayam tadi ya Beserta Teman-teman yang lain Kita kacaukan mereka Ini Kita tunggu sampai The water gone Jadi ini kita masak Sampai Ini ya teman-teman Ayamnya itu Nanti kan Kalau ayam Dimasak Mengeluarkan Oh oke Oke Jadi nanti ini kan Ayamnya Kalau dimasak Mengeluarkan air Sampai airnya kering Sampai Sampai mateng gitu loh Sampai keluar minyak Nanti di tepinya Itu ya teman-teman Tuh Ini ya teman-teman Ini lagi dalam proses Memasak deh Ini mau kasih kalian Apa Raspberry Ini ya teman-teman Ini aku lagi persiapkan The daunannya ya teman-teman Nah ini ada Daun mint ya Nanti ini juga kita gunakan Nah ini daun mint teman-teman Nah ini daun ketumbar ya Ini mau aku potong-potong Nanti kita mau sebagian Mau buat ke yogurt Yang sebagian lagi Mau ditaruh ke Dalam Biryani Nanti Nah ini Ayamnya udah matang Teman-teman Jadi udah lembut dagingnya Terus udah Ini dia ya Udah Luar minyak Ini sekarang kita Apa namanya Rebus air Taruh garam Ini untuk masak nasi Kita mau masak berasnya ya teman-teman Masak nasi Gula itu Sekarang ini Kita tunggu airnya mendidih Terus nanti kita masukin Beresnya Ini honeybee mau Apa tuh Keluarin kayak Rempah-rempah yang besar-besar gitu Teman-teman tuh Kayak Apa namanya Cengkeh Dan teman-teman yang besar-besar Karena dia mau nanti Waktu makan nasinya itu Teman-teman Gak termakan gitu Gak tergigit Anak-anak tuh kurang suka Kalau dia tergigit Misalnya lagi makan Tergigit Kardemon Ya Bunga lawang Kek Cengkeh Kek ya Ini kita masak berasnya Sampai How many percent Sampai 80% mateng gitu Jadi Jangan sampai Bener-bener mateng Jadi Nasinya tuh Sampai kayak gini Teman-teman Gini Ya Sampai Nih Kayak gini Jadi dia masih ada Kletes-kletesnya gitu Apa yang namanya Jangan sampai Betul-betul mateng Gitu ya Nah sekarang Berasnya tuh Kita Saring gitu Akhirnya kita buang Teman-teman Saring kayak gitu ya Be careful You need my help Nah sekarang Honey masukin itunya Ini daun mint ya Teman-teman Kita masukkan daun mint Dan daun ketumbar Atau coriander Ya Tuh Sekarang kita masak lagi ya Kita aduk ya Kita aduk This is you will cooking until like what? Ya just mix it Oh Jadi ini kita cuma Ini kan ayamnya tadi Dah mateng ya teman-teman Jadi ini cuma dicampurkan aja Campur And steam it for a while Oh Jadi kita masak sebentar Nah teman-teman Ini sekarang kita mau buat What this What do you call this name? Raita Raita Kita mau buat raita ya teman-teman Nah ini tadi daun ketumbar Yang udah kita potong-potong Tambah satu green chili ya Cabai hijau yang kita potong-potong Nah di atasnya kita taruh Plain yogurt Sekarang kita blender Ini ya Plain yogurt kayak gini ya teman-teman Yang gak ada rasa ya Sekarang kita mau blender Nah Ini honey mau buat Ini ya yogurt ya teman-teman Raita ya namanya ya Tuh ini Plain yogurt yang tadi Dimasukin ke sini Terus nanti dicampur sama yang udah kita blender tadi tuh Yang ini dicampurkan ke mari And then what you put again han Put a little bit of salt ya Yeah a little bit of salt Only salt Yup Nah jadi kita campur gitu teman-teman Nah ini kita Mixing nanti ya Kita campur Taruh sedikit garam teman-teman A pinch of salt han Taruh garam And mixing it So this is already become raita Yeah this is We can add vegetables We can add bundi That's that thing Oh so you can add the cucumber Yeah That's shredded cucumber We can make like that So many ways of making raita Some people even add Shredded onions and all that Jadi ini di dalam ya Kalian kalau mau taruh kayak Apa tuh Timun serut bisa Terus kalau kalian mau taruh onion Apa tuh Bawang bombay bisa Jadi orang buat raita ini macam-macam Teman-teman ternyata Mau dimakan kayak gini aja Yang simple Hani biasanya kalau sehari-hari Makan yang kayak gini aja yang simple Nah ini namanya raita teman-teman Nah gitu Sekarang hayam yang kita masak tadi Yang udah masak kita pindahin ke dalam Kayak gini Tapi kalau kalian misalnya mau pakai kuali yang tadi Di steamnya disitu juga bisa ya teman-teman Kita cuma mau steamnya ini di oven Jadi kita pindahin ke Apa? Pirek ya Yang tahan panas gitu Jadi taruh ayamnya di bagian bawah Kemudian kita taruh Berasnya di atas Beras Beras yang 80% mateng tadi ya Taruh di atasnya Jadi kayak layer gitu ya teman-teman Jadi kita buat rata Sekurang setiap permukaan ya Kalian kalau mau cantik Kalian bisa taruh Koriander lagi ya Daun ketumbar lagi di atasnya Ini tadi kita akan untuk makan sendiri Nanti kan kita aduk ya setelah mateng Jadi satu Itu enggak merugi juga Nah sekarang ini kita mau tutup ya Mau kita tutup pakai itu Pakai aluminium foil Nah nanti ini Kita lagi nunggu ovennya panas Nanti kalau ovennya udah panas Nah kita masukin ke oven 10 menit ya Han Ya 10 menit ya Nah jadi kita steam selama 10 menitan gitu teman-teman Nah abis itu jadi Nanti aku tunjukin lagi Sekarang kita udah angkat Dari oven Bikir aku seru di hot Sekarang kita mau campur Ayamnya Ikari-nya gitu Sama nasinya Campur-campurkan Sampai rata ya Sampai rata ya Sampai teman-teman Sudah jadi teman-teman Itu ya Ada juga orang yang terok warna kuning gitu di atasnya Sekarang kita rasain ya Kita rasain Nasi brianik kita teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini senai kan Enak banget Jadi aku makan dulu ya Dari Ali ini Falouk Tentang beli sinin Time for watch this See you in the next video Bye bye